Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalatu wassalam anbiyaun risalin Wa ala alihi wa ashabi admain Suri ala ilahi allahu Asyadu anna muhammad da'a rasulullah Allahumma sri ala syaidina muhammad Wa ala syaidina muhammad an'abadu Yang saya hormati Pakyai Sobri Bapak Komite Bapak Kepala Sekolah Mereka-nekaan bersama buruk Dan staf PU Celeyaknya dan sepatutnya Mayalah kita Panjatkan puji dan syukur Kehajat Allah SWT Karena dengan erodat dan inayahnya Kita bisa berkumpul Di kesempatan Acara ini Dengan muhammu puji dan syukur Atas nikmat yang diberikan Kepada kita semua Sehingga kita dapat melaksanakan acara kegiatan yang kita nanti nanti untuk melepas Untuk mengiring Akan kita yang kena puno bakti Yaitu Papa Rudi Artianto Poli puno itu selesai Bakti itu tugas Jadi Poli sudah lulus Sudah lulus Melaksanakan tugas Banyak yang tidak lulus Doakan saja Saya sekitar 7 bulan juga Mau puno bakti Akhir Desember Gua di November Itu 6 bulan lagi Jadi Purna itu selesai Melaksanakan tugas negara Jadi Poli sudah ingatkan Lulus Kalau puan negeri yang 30 tahun Itu dapat penghargaan dari Mungkin di jawabannya itu Mas 30 gram Tapi guru belum pernah ada cerita Dikasih mas 100 gram Hanya ucapan terima kasih Maka guru terkena dengan Pahlawan tanpa Tanda jasa Tapi jasanya tidak terhingga Poli Tidak bisa diberikan dengan Nomina uang Barang Karena tugas ini itu Itu mempintarkan Membuat anak Bangsa kita untuk Maju berpikir serius Dan Dalam agama Islam Memberikan ilmu itu Pahalanya Bisa Nyantut kita sampai ke alam akhirat Karena ada satu Amalan yang tidak akan terputus Yaitu kita mengamalkan Ilmu Ada PKI yang lebih paham lagi Mohon izin Saya mewakili Dewan Guru Kiranya Budi Main-main Saya bilang Yang lain saja Karena saya kurang sehat Selama hampir 2 minggu ini Sekarang agak mendingan Sehingga istri saya Bisa tidak bisa dibawa Memakili Dewan Guru Mengucapkan Selamat kepada Pak Rudi Badan Panyusuri Karena telah berhasil Melahir tugas negara Dengan sehat Selamat Dan Semoga Pak Rudi Perpisahan ini Hanyalah sekadar Tanda saja Tetap silaturami Tetap terjaga Karena Tidak mungkin Terlupakan Pekalaman saya Pak Kekai Bapak Sekolah Mendampingi Pak Rudi Kita Tahun 98 Itu Saya ketemu Pak Rudi Saya kemana-mana Hampir 2 tahun Menjadi Asisten Pak Rudi Kalau ada Anak yang sakit Di Boronong Di Asim Main berdua Sampai kecikulur Kelebihan Pak Rudi itu Bisa mengobati Yang sakit Tanpa dokter Kalau Orang banyak Seperti Pak Rudi Mungkin dokter Tidak laku Saya mencoba Mencari mendapat Ilmunya Ternyata saya Belum ada Mirip Sampai sekarang Cuman saya Paham Bahwa Pak Rudi Banyak Menolong Orang Tanpa Pamri Dan saya Saksinya Banyak yang Tertolong Pak Rudi Menolak Kontifikasi Apro Butuh-butuh Ikhlas Semoga-moga Amah Pak Rudi Selama ini Bisa menjadi Barokah Untuk Keluarga Pak Rudi Dan Sebagai Air kalam Semoga Pak Rudi Dan Pak Jamsuri Dikasih Kesehatan Keberkahan Dan Mudah-mudahan Silah Tulami Tetap Kita terjaga Dengan baik Akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Warahmatullahi Terima kasih